Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggunakan hak pilihnya di TPS 73 Bintaro, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Sri Mulyani datang ke TPS bersama sang suami. Kedatangan Sri Mulyani dan suami di TPS 73 itu disambut antusias oleh para tetangga. Dalam daftar pemilih tetap di TPS 73, Sri Mulyani terdaftar sebagai pemilih nomor 222, sedangkan sang suami terdaftar sebagai pemilih nomor urut 238. Dalam kesempatannya, Menteri Keuangan mengungkapkan harapannya kepada calon presiden dan wakil presiden terpilih di pemilu 2024. Sri Mulyani berharap para presiden dan wakil presiden terpilih nanti dapat menjaga amanah rakyat dan Indonesia. Di pemilu, demokrasi, masyarakat pemilih sesuai dengan keinginan, hati dan pikiran, keyakinan masing-masing, menghormati pilihan masing-masing, kita jaga demokrasi ya. Tidak usah mencuk keuangan karena anggaranya kegi banget, jadi kita jaga supaya bagus. Itu ya, untuk penuh-pemilu itu. Linking-linkingnya, Bu. Bu, harapannya Bu, buat presiden terpilih nanti, Bu, calon dari Ibu. Menjaga amanah, menjaga kepercayaan rakyat, menjaga Indonesia, menjaga perekonomian, itu adalah suatu tugas dan kewajiban ya. Kehadiran Sri Mulyani di TPS 73 itu pun menyita perhatian warga sekitar. Banyak dari mereka yang silih berganti meminta foto bersama. Aril Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Terima kasih telah menonton!